Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Bu Candalan Sing Cerang Sendalan Penggawaian dan panggilan Oke buat kawan-kawan semuanya Jaya Hadiservis kali ini ada Di daerah Jakarta ya Jakarta Selatan Tepatnya daerah di Mampang ya Di Mampang Perapatan Mampang Gang apa namanya Mampang B kalau gak salah ya Oke disini Jaya Hadiservis Biasa seperti biasa ya Jadi servis membuat cool storage Kali ini untuk penyimpanan Dim sum ya Dim sum ini Di daerah Mampang Oke seperti apa cool storage nya Kita lihat dulu ya Seperti apa cool storage nya Dan bagaimana sistem kerjanya Oke langsung aja kita ke lokasi Tes running evaporator ya Karya teknisi sandalan Kita lihat Suhu di minus berapa ya Minus 11 Minus 12 ya Atas di ruang terbuka Terdapat suhu minus 12 Pada siang hari ya Dan buat outdoor nya ini Setelah selesai modifikasi Minus 9 Di ruang terbuka Minus 10 ya Ada bagian tempat yang minus 10 Oke setelah kita tes running Langsung aja kita pasang ya Kita pasang dan ini terlihat sedang proses pemasangan untuk talangnya ya Untuk talang kita pasang Kemudian nanti langsung saja kita tes Dan nanti Cool storage ini akan digunakan sebagai penyimpanan dimsum ya Dimana dimsum ini Setelah diproses Kemudian Ada sebagian yang dibekukan Ada sebagian yang belum beku Atau akan ditaruh disini Atau ditampung di dalam ruangan ini dulu ya Tapi setelah Dapat minus Atau suhu ruangan ini sudah Terjaga minus Dan untuk perapian kabel Kemungkinan nanti setelah selesai Akan dimulai dirapikan kabel-kabelnya Dan ini terlihat Untuk bagian fan yang sudah menyala Kita tes Tes fungsi ya Dan ini bagian Apa namanya Salon pembuangan Kita buang ke bagian bawah ini Karena memang sudah ada tempat pembuangan airnya Setelah itu kita akan lihat bagian Atas ya Atau bagian outdoornya Ada di atas Dan ini bagian sensor Berada di tengah-tengah ruangan ya Untuk sensor suhu ya Suhu ruangan yang kita ukur Benar-benar suhu ruangan Dan ini terlihat Outdoor sudah bekerja Outdoor sudah bekerja Kita menggunakan outdoor 2PK ya Seperti biasa ya Untuk proses Penyimpanan ini Kita menggunakan outdoor 2PK Oke Seperti apa proses Pembuatan dimsum Nanti kita akan Lihat ya Dimsumnya seperti apa Yang akan dimasukkan ke Coolstreet kita Atau coolstreet ini Oke Sudah menyala terlihat Oke langsung aja kita Ke lokasi pembuatan dimsum ya Sebelum kita Buka-buka lebih jauh Oke Kita lihat bagian Dalam untuk Bagian produksi ya Nah ini dia salah satu bahan yang baru di Baru turun ya Akan diolah di dalam Di dapur Oke buat Para Pekerjanya atau Kru nya Ya karyawan yang ada disini Oke kita lihat langsung aja Nah ini dia prosesnya seperti ini ya Nah ini Nah ini dia Dinsum ya Dinsum apa Dinsam ini Bu Dinsam Oh Dinsam ya Kenapa tulisannya Dinsam Bu Dinsam Bang Dinsam Oh Dinsam tulisannya juga Oh Ini boleh nanya-nanya enggak Kayaknya enggak boleh Oh kayaknya enggak boleh ya Sebenarnya mau ditanya-tanya Cuman kayaknya enggak boleh Oke langsung kita Sebelah sini kita lihat prosesnya seperti apa juga ya Oh seperti ini Ini namanya proses apa nih Bang APY Oh proses APY begini ya Bang ya Oh iya Oh nah setelah proses APY Terus kita lihat proses packingnya seperti apa ya Oke ini dia proses packingnya disini Proses packing Dan bagian dapur ada di sebelah sana ya Kita shoot aja di bagian produksi aja ya Oke gitu aja terima kasih semuanya ya Jangan lupa di like ya di subscribe nanti konten-konten Channelnya jadiservis ya Teknisi sandalan Ini Ini Iya Ini siapa Jadiservis Iya Biasa Ini Ini ponakannya Pak Bolot Pak Bolot Pak Bolot Pak Bolot Pak Bolot Bang Jangan dimasukin nanti Bang ya Jangan dimasukin nanti Dimasukin ke Mika aja tuh nanti Oke kita aja terima kasih Bang ya Bang semuanya Oke kali ini selanjutnya kita langsung aja untuk bagian dalam ya Seperti apa bagian dalam Langsung aja kita buka dan sekarang terdapat di Suhu 6 derajat ya Suhu 6 derajat kita coba akan langsung buka aja dan kita langsung aja masuk ya 6 derajat seperti apa di dalam Oke sudah dingin ya Oke Lumayan dingin Dan ini kita gunakan biasa Pen DC 12V Kita menggunakan 2 pen Dan disini sensor berada di tengah-tengah ruangan ya Berada di tengah-tengah ruangan Nah Dan disini talang pun kita taruh disini ya Ini talang Ya talang Dan itu Semuanya ada disini Dari bawah Dan Kita lihat seperti apa di dalam evaporator itu Nah Ini dia ya Juga terlihat ada bunga esnya disana ya Bukan semuanya dingin ini Namun Dan 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 Buat Evap JHD service Emang seperti ini ya Karena emang modifikasi atau custom manual sendiri ya Kita benar-benar Tidak ada mesin Pemotongan juga semuanya Menggunakan Menggunakan Tangan ya Atau manual ya Benar-benar manual Nanti untuk kabel itu Kita akan Bereskan Ya Bereskan Karena ini memang baru test running Dan disini kita menggunakan 5 heater ya 5 heater Nah Heater pertama Kedua Ketiga Dan Di baliknya juga masih ada heater lagi Begitu ya Sudah terlihat semua S-nya semua ya Yang di bagian Pipa-pipanya ya Oke buat kanan kan kita lihat dulu bagian Panel control ya Seperti biasa ya Disini panel control Seperti biasa Disini ada Indikator ya Indikator Warna oranye Biru dan merah ya Dan disini Kita running Baru di Sekitar 1 2 jam Kurang lebih 2 jam ya 2 jam terdapat suhu Di Plus 8 Karena kita Barusan buka juga ya Nah buat dalamnya Seperti ini Seperti biasa Kita menggunakan relay Relay 12V Dan disini Buat Cluster kali ini Kita tuliskan buat Relay-relay disini ya Ada on Pen Heater dan kompresor Oke Buat Wiringnya seperti ini Emang sedikit Berantakan ya Sedikit berantakan Dan Ini bagian AC Disini ada bagian AC-nya Yang ini bagian AC Dan ini bagian Input AC 220 Disini Bagian heater Warna coklat Warna biru Sebagai kompresor Dan warna Kuning ini Sebagai netral ya Dan kemudian Bagian DC ya Disini ada sensor Buat LPS Dimana Sensor LPS ini Berfungsi Untuk Mengetahui Ketika Kompresor Kompresor itu Kehabisan freon ya Seperti itu Atau sistem Kehabisan freon Dan ini Bagian fan Kita menggunakan 12V DC 12V DC 12V DC Dan disini Ada bagian Sensor suhu ya Sensor suhu 12V Dan disini Bagian Untuk sensor Freon ya Oke Selanjutnya disini Juga ada Ada power supply Kita menggunakan Power supply 12V Kapasitas 40A Dan disini On off Fungsinya untuk Mematikan Sistem ya Dan Disini Seperti biasa Kita menggunakan Termostat digital Dan selanjutnya Kita akan Lihat coba Di bagian Outdoor ya Nah Outdoor nya itu Ada di bagian Atas unitnya Itu sendiri Kita lihat Dari sini Oke Langsung aja Kita ke bagian Outdoor ya Untuk bagian Outdoor Kita letakkan Outdoor Di atas Cross turret ini ya Nah Seperti biasa Jaya di service Menggunakan Outdoor 2PK Ya Akuran 2PK Biasa ya Nah ini Outdoor 2PK Disini Buat sistemnya Disini Ya Oke Yang jaya di service Gunakan kali ini Sebetulnya Bukan kali ini ya Kebanyakan Kebanyakan Karya-karya Jadi service ini Menggunakan Atau memanfaatkan Outdoor Outdoor Second ya Disitu Oke Seperti itu Oke Kita buka Kita lihat Kabutnya 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 Oke Kabutnya Kelihatan Banyak ya Oke Sekarang kita masuk Di dalam Seperti apa Oh ternyata Oh ternyata Lantainya Pada Aduh Wah ini Sendal Sandalnya Jebol Nah itu pada lengket Nah ini Ini juga terlihat Lengket ya Wah Lengket Benar-benar Lengket Itu Wah tuh Keluarannya Nah ini Real ya Real Masak Sungguhnya Istimewa Saya lupa Tidak bawa termogan Untuk ukur Sungguhnya Itu pembuangan Air Oke Kita lihat Di bagian Dalam Ternyata Depros Pumaennya Ada pintu Bal Dan Lumayan Kalau Lantainya Real Lengket ya Dan kita Lihat Di bagian Dalam Oh di bagian Dalam ini Sudah ada Es Sudah terdapat Es ya Oh ini Kita masukkan Di Jam Tujuh Malam Kemarin ya Jam Tujuh Pagi Sudah ada Sudah ada Apa Namanya Butiran Butiran Es Mantap Mungkin Mungkin Dalam Jangka 24 jam Sudah bisa Bekut Semua Satu Dalam Oke Seperti ini ya Dan ini Lengket Semua ini Nah ini juga Jadi batu ya Belum batu Disini ada Sunlight Mantap Istimewa Oke itu dia Karya-karya Jari service Buat Semuanya Jangan lupa Di like Di subscribe Buat Karya-karya Jari service Ya Ini Dikinnya Benar-benar Minta ampun Seperti Di butuh Utara Ini ya Benar-benar Lengket Semua yang ada Di lantai Artinya Artinya Karya jari service Ini istimewa Jangan lupa Like Comment And subscribe Apa perlu Di share Apabila perlu Di share Mungkin Bisa untuk Menginspirasi Buat mereka Yang mungkin Membutuhkan Karya-karya Jari service Dan karya-karya Jari service Ini Mau di mana Tempat Menyesuaikan Tempatnya Atau di Lokasi Dimanapun Jari service Siap Untuk Datang Kesana Oke Kita bersama Buat Tandalan Sing channel Tandalan Penggawaan Tandalan Panggilan